Intro Pada kesempatan kali ini kami akan membahas dinasti Tang. Dinasti Tang adalah salah satu dinasti kekaisaran terbesar yang pernah berkuasa dalam sejarah Cina. Periode pemerintahannya dipandang sebagai masa keemasan reformasi dan kemajuan budaya. Pencapaian lain dinasti ini dapat dilihat dari wilayah kekuasaannya, yang dapat menyaingi dinasti Han. Para sejarawan pun menganggap dinasti Tang sebagai puncak peradaban Cina yang pengaruhnya dapat dirasakan hingga saat ini. Dinasti Tang berkuasa selama hampir tiga abad, yakni antara 618907M, dan pemerintahannya sempat terputus antara 690705M. Setelah dinasti ini mengalami keruntuhan, kekuasaannya digantikan oleh dinasti Sung. Setelah jatuhnya dinasti Han, Cina mengalami periode perubahan pemerintahan di mana dinasti Wei, Jin, Wu Hu, dan Sui memerintah secara berurutan. Pada awal pemerintahannya, dinasti Sui membuat banyak kemajuan. Namun, seperti dinasti lain yang pernah berkuasa dalam sejarah Cina, pemerintahannya berakhir dengan buruk. Pemimpinnya menjadi seorang tiran yang lebih peduli pada dirinya sendiri dan kemewahannya daripada berjuang untuk kebaikan rakyat. Menjelang keruntuhannya, Kaisar dinasti Sui yang terakhir dibunuh oleh kanselirnya sendiri yang bernama Yuan Hua Ji. Mendengar hal itu, Li Yuan, Adipati Tang sekaligus sepupu Kaisar Sui, segera memberontak dan mengambil alih kekuasaan dari Yuan Hua Ji. Li Yuan kemudian mendirikan dinasti baru dengan nama dinasti Tang. Setelah naik tahta, ia lebih dikenal sebagai Kaisar Gaozu dan kekuasaannya berlangsung antara 618626 Masehi. Pada awal pemerintahannya, Kaisar Gaozu segera melakukan reformasi kebijakan dan menerapkan praktik birokrasi yang masih digunakan di Cina hingga saat ini. Selain itu, ia mengeluarkan undang-undang pada 624 Masehi, yang kemudian dijadikan dasar bagi undang-undang dinasti kekaisaran di Cina selanjutnya dan negeri tetangga, seperti Vietnam, Korea, dan Jepang. Kaisar kedua dinasti Tang, Taizong, adalah seorang penguasa teladan yang mereformasi pemerintahan, struktur sosial, militer, pendidikan, dan praktik keagamaan. Dinasti Tang kembali mencetak sejarah saat diperintah oleh Wu Zetian, satu-satunya penguasa wanita di Cina. Meskipun Wu Zetian selalu dipandang sebagai sosok yang penuh kontroversi, pengaruhnya terhadap kesuksesan Kaisar Agung Suanzhong sangat besar. Dan di bawah pemerintahan Kaisar Suanzhong, Cina menjadi negara paling makmur di dunia. Dinasti Tang mencapai kejayaan pada masa kekuasaan Kaisar Suanzhong. Pada masa pemerintahannya, inflasi ekonomi Cina sangat rendah, dan ia dianggap sebagai pemimpin yang progresif dan penuh kebajikan. Agama Buddha dan ajaran Taoisme juga berkembang pesat. Bahkan Kaisar Suanzhong kerap mengundang ulama Buddha dan guru Taoisme ke istananya. Kaisar juga memiliki ketertarikan tinggi terhadap musik, puisi, dan bidang kebudayaan pun mengalami perkembangan pesat. Cina pun semakin makmur saat Kaisar Suanzhong mengeluarkan sejumlah kebijakan sebagai berikut. Menghapus hukuman mati meningkatkan ekonomi dengan menjamin keamanan di jalur sutra menggalakkan perdagangan maritim reformasi keuangan membangun kuil dan kompleks administrasi membangun jalan meningkatkan industri mereorganisasi militer sehingga petani tidak lagi wajib militer membentuk tentara profesional untuk menjaga perbatasan dan merebut kembali tanah dari suku. Nomaden selain itu, banyak penemuan dan kemajuan paling mengesankan dalam sejarah Cina seperti bubuk mesiu, kompor gas. Percetakan, kemajuan dalam bidang kedokteran, sains, teknologi, arsitektur, dan sastra, berasal dari dinasti Tang. Zaman keemasan dinasti Tang berakhir sejalan dengan kemunduran Kaisar Suanzhong. Pada akhir kekuasaannya terdapat pemberontakan An Lushan yang membuat negara menjadi kacau balau. Setelah kematian Kaisar Suanzhong, dinasti Tang terus mengalami kemunduran karena penerusnya tidak cakap dalam menjalankan pemerintahan. Memasuki abad ke-9, dinasti ini dipenuhi oleh intrik istana yang disebabkan oleh konspirasi dari para Kasim. Kondisi kekaisaran yang tidak stabil kemudian berimbas pada keadaan rakyat. Kekacauan terus merajalela di mana para anggota geng mulai merampok dan membantai banyak rakyat jelata. Selain itu, timbul sejumlah pemberontakan yang semakin melemahkan dinasti Tang. Dinasti Tang akhirnya runtuh pada 907, setelah Juen, seorang komandan militer, menjatuhkan Kaisar yang terakhir dan mengklaim tahta kekaisaran. Juen kemudian menyatakan dirinya sebagai Kaisar Taizu, Kaisar pertama dari dinasti Houliang. Terima kasih sudah mengikuti video-video kami, jangan lupa share, like dan subscribe agar bisa selalu mengikuti update video dari kami. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!